Dalam rangka memperingati hari ulantahun Partai Gulkar ke-58, DPD Partai Gulkar Kabupaten Nganjuk menggelar acara Jalan Sehat yang berlangsung di kantor DPD Partai Gulkar Kabupaten Nganjuk. Kegiatan Jalan Sehat ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulantahun Partai Gulkar yang memecahkan rekor muri. Dalam rangka memperingati hari ulantahun Partai Gulkar ke-58, DPD Partai Gulkar Kabupaten Nganjuk menggelar acara Jalan Sehat yang berlangsung di kantor DPD Partai Gulkar Kabupaten Nganjuk. Kegiatan Jalan Sehat ini turut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Gulkar Nganjuk Maria Tunda Dewi bersama seluruh pengurus dan kader fraksi Partai Gulkar Nganjuk, Wakapolres Nganjuk Muhammad Asrori Qadhafi, perwakilan dari Dandim 0810 Nganjuk, beserta ribuan peserta Jalan Sehat yang hadir. Kegiatan Jalan Sehat ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan hari ulantahun Partai Gulkar yang memecahkan rekor muri. Pasalnya, kegiatan ini serentak digelar oleh Partai Gulkar hingga menyeluruh dari Kabupaten Setanah Air Indonesia. Kegiatan itu sebagai bentuk konsolidasi dan silaturahmi antara pengurus dan seluruh kader Partai Gulkar di Indonesia. Di Nganjuk sendiri, kegiatan Jalan Sehat ini diikuti oleh pimpinan, pengurus, kader Partai Gulkar Nganjuk, dan masyarakat umum. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Gulkar Nganjuk, Maria Tunda Dewi bersama Wakapul Res dan Perwakilan Dandim 0810 Nganjuk serta para pengurus DPD Partai Gulkar Nganjuk yang ditandai dengan pelepasan balon dan mengayunkan benderasta. Menurut Ketua DPD Partai Gulkar, Maria Tunda Dewi menjelaskan, para peserta dari kegiatan Jalan Sehat ini terlihat sangat antusias. Dibuktikan dengan hadirnya sekitar seribu lebih peserta yang turut memeriahkan kegiatan ini. Digelarnya Jalan Sehat oleh DPD Partai Gulkar Nganjuk itu, Maria Tunda Dewi berharap Partai Gulkar untuk bisa lebih maju dan jaya di tanah air terutama di Kabupaten Nganjuk. DPD Partai Gulkar Nganjuk dan Partai Gulkar seluruh Indonesia mengadakan Jalan Sehat dalam rangka HUT Gulkar yang ke-58. Untuk tujuannya sendiri? Untuk tujuannya adalah untuk yang pertama termasuk konsolidasi dan silaturohmi antara pengurus dan seluruh kadernya. Untuk peserta, diikuti siapa saja di sini? Peserta dari seluruh pengurus, kader, dan juga masyarakatmu. Melihat keantusiasan peserta, seperti apa? Bagus sekali, antusias. Kemarin kami mengadakan pendaftaran di hari pertama, itu sudah mencapai 700 orang dan untuk seluruhnya seribu lebih yang daftar dan Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dengan lancar. Usai kegiatan Jalan Sehat, Ketua DPD Partai Gulkar bersama Wakabores dan Perwakilan Dandim 0810 beserta jajaran pengurus Partai Gulkar Nganjuk turut mengundi kupon para peserta Jalan Sehat. Kegiatan ini dilanjutkan dengan beberapa hiburan yang digelar untuk memeriakan hari ulang tahun Partai Gulkar ke-58. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi melaporkan. Partai Gulkar Sampai jumpa di video selanjutnya.